di sebelah sininya, nah ini penting nih kawan-kawan, yang tipe-tipe keluaran terbaru, maksud saya yang kardusnya keluaran terbaru, itu dia memiliki QR code, ya atau tulisannya QR code, gitu lah ya, nah fungsinya ini untuk apa, ini adalah untuk Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad, kawan-kawan dalam video kali ini, saya ingin berbagi ya ke kawan-kawan, bagaimana sebelum membeli pompa agar kita gak salah, beli pompa ya, karena apa, pompa itu tipenya banyak kawan-kawan, ada yang pompa sumur, sumur pun ada sumur dangkal, ada sumur dalam kemudian ada pompa booster ya, nah kalau kawan-kawan salah beli, beli booster dipakai untuk pompa sumur, maka gak bisa jalan ya, nah agar kawan-kawan gak salah beli ya, ayo didengerin baik-baik ya video saya ini oke, yang di depan saya ini ini adalah pompa booster ya, untuk mengenalinya kita sebetulnya bisa dengan cara membaca tulisan yang ada di kardusnya ayo kita baca satu persatu ya kawan-kawan, banyak sekali informasi yang disini yang pertama ini mereknya Shimizu oke ya kita tahu lah, Shimizu ini udah merek papan atas ya ya, kemudian di bawahnya ada tulisan PB 228 bit ya, ini kalau ada tulisan PB ya kawan-kawan, itu sekilas itu udah ngasih tahu kita bahwa ini adalah pompa booster ya, jadi kalau kawan-kawan mau dipakai untuk nyedot sumur itu jangan beli ini nanti gak akan jalan ya jadi jangan pula nanti beli pompa booster dipakai nyedot sumur kok gak bisa jalan terus yang disalahin pompanya padahal kita yang salah pilih ya oke, kita lanjutkan keterangan di bawahnya pompa air listrik otomatis booster nah gitu ini jadi pompa air ya jelas ya kawan-kawan terus listrik ini karena memang pakai tenaga listrik otomatis otomatis itu artinya apa? kita itu gak perlu nyalain atau matiin pompa ini secara manual ya misalkan colok listrik cabut listrik atau pakai saklar saklar ya cetek nyala cetek mati itu gak perlu karena kita tinggal buka keran maka air akan otomatis menyalakan pompa juz gitu ketika kita tutup keran pompa akan otomatis mati nah itu pompa otomatis ya kemudian keterangan di belakangnya ini penting booster ya kalau ini pompa booster ya kawan-kawan seperti tadi saya bilang dia fungsinya adalah untuk memperkuat aliran ya jadi namanya memperkuat harus ada aliran dulu baru pompanya memperkuat kalau keran kita itu waktu dibuka itu gak ada aliran maka ya pompa ini tidak bisa berfungsi karena fungsinya untuk memperkuat aliran aliran yang tadinya lemah ya keran dibuka kok lemah ini nanti bisa nambahin jadi kencang juz gitu itulah yang dinamakan pompa booster ingat tadi ya jangan salah pilih nah kemudian di sebelah sininya nah ini penting nih kawan-kawan yang tipe-tipe keluaran terbaru maksud saya yang kardusnya keluaran terbaru itu dia memiliki QR code ya atau tulisannya QR code gitu lah ya nah fungsinya ini untuk apa? ini adalah untuk mendownload buku manual ya buku manual itu buku petunjuk ya bagaimana cara pemasangan ini kemudian cara instalasinya kemudian cara menanganinya kalau bermasalah itu buku manual atau buku petunjuk nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara mendownloadnya gampang banget ya nanti pakai handphone ya kan teman-teman handphonenya semua ini kan smart ya kalau handphonenya smart pasti nanti bisa untuk ini mendownload QR code atau apa namanya buku manualnya oke kita lanjutkan dulu ya terus disini ada tulisan 100% gulungan motor kawat tembaga ya artinya apa motornya Shimizu kemarin saya sudah tanyakan ke pabrik Shimizu ya semua motor Shimizu ya kawat gulungan tembaganya itu motornya itu yang nempel di pompa yang penggeraknya itu itu gulungannya 100% dari kawat tembaga jadi gak ada yang terbuat dari misalkan aluminium itu gak ada ya jadi ya bagus karena apa tembaga itu material yang terbaik untuk membuat motor listrik gitu ya kemudian ada tulisan apa nih super booster ya kalau super booster ini keterangan lah ya memang dia untuk booster kemudian ini apa nih garansi motor ya 3 tahun jadi yang digaransi itu motornya ya atau dinamonya kalau dia rusaknya di spare partnya kemarin saya tanyakan ke si misu itu garansinya 1 tahun ya kalau spare part misalkan impeller atau tutupnya impeller atau pressure switch kayak gitu itu garansinya 1 tahun tapi motornya atau dinamonya itu sampai 3 tahun jadi kalau kalau kawan-kawan belum 3 tahun ternyata sudah terbakar misalkan ya bawa ke service center nya nanti akan diganti disana ya saya gak tahu sih diganti atau diperbaiki ya intinya akan ditangani lah gitu ya diperbaiki baik kemudian di bawahnya ini ada ya alamat pabriknya ini ya kemudian disini ada tulisan ini 24 jam non-stop 24 jam non-stop running artinya apa pompa ini dipakai nyala 24 jam terus-menerus itu gak apa-apa jadi jangan khawatir misalkan lagi punya ajatan kok banyak sekali orang pakai pompa akhirnya pompanya gak selesai-selesai gitu ya gak berhenti-berhenti itu gak apa-apa santai aja emang ini dirancang untuk jalan terus-menerus 24 jam nah seperti itu oh iya ketika kawan-kawan membeli pompa booster ini beberapa tipe pompa gak semua pompa ya kawan-kawan mungkin akan melihat ada pita warna merah ya ini dimulai beberapa waktu terakhir ya karena apa dulu itu katanya emm aksesoris di dalamnya itu katanya sering hilang gitu ya makanya sekarang ditandain merah gini untuk menunjukkan bahwa keluar dari pabrik itu di dalamnya sudah dilengkapi dengan aksesoris ya aksesoris itu apa seperti kayak flow switch ya gitu ya jadi kalau sudah ada begininya artinya sudah lengkap di dalamnya ada flow switchnya nah sekarang kawan-kawan akan saya ajak bagaimana mendownload buku manualnya dengan menyecan ini QR code nya ya oke jadi kawan-kawan bisa lebih dulu menginstall QR code reader ya kalau belum punya silahkan buka playstore lalu ketikkan disitu QR code seperti itu nah pilih itu QR code scanner nah kalau disini saya akan memilih yang urutan ketiga itu ya karena bintangnya 4,8 berarti banyak yang suka yang download juga lebih dari 100 juta orang oke kita klik kemudian kita klik install kemudian kita klik buka terus izinkan QR and barcode scanner mengambil gambar dan merekam video saat aplikasinya digunakan aja ya oke sekarang sudah ready ya kawan-kawan perhatikan saya akan menyecan ya nah seperti itu langsung keluar ya ada tulisan www itu HTTPS garis miring 2 www simisu klik aja kawan-kawan nah kemudian pilih drive aja ya klik drive itu nah seperti itu oh iya tentu saja kawan-kawan harus terhubung dengan internet ya ketika melakukan ini semua karena mendownloadnya pakai internet nah dari situ kawan-kawan bisa melihatnya bahwa manualnya sudah terdownload bisa kita baca ya ini tentu saja halamannya enggak enggak berurutan kawan-kawan karena ini aslinya dia buku ya ini adalah halaman pertama kemudian halaman keduanya perhatikan ya nah ini ada nomor 1 ya kan peringatan ini kemudian nomor 2 urayan singkat ini ada halamannya sini di bawah ya kelihatan ini angkanya ada angka 1 oke kemudian kita geser ke kanan nah terus ada halaman 2 ini ya dan seterusnya seperti itu saja jadi seperti itu ya kawan-kawan bagaimana kita memanfaatkan tulisan-tulisan yang ada di sini sehingga informatif ya kita enggak sampai salah pilih oh iya omong-omong di sebelah sampingnya juga masih ada tulisan sih kalau kawan-kawan tertarik oke lah kita bahas sekalian ya ini sama mereknya modelnya kemudian keterangannya kemudian 3 keunggulan pompa booster kapasitas besar bertekanan besar otomatis sistem pakai flow switch ya kawan-kawan ingat tadi saya udah ngomong flow switch nah ini kalau ada pita merah di sini artinya sudah ada flow switch di dalam ini ada gambar-gambar ya menerangkan bahwa ini kapasitasnya besar suaranya halus suku cadang terjamin nah suku cadang ini kemarin kawan-kawan ada yang bilang katanya susah belinya gitu ya kawan-kawan silahkan hubungi service center-nya ya itu sudah tersebar kayaknya sih udah di seluruh provinsi ada ya jadi kalau mau beli bisa ke situ nanti kalau pengen beli online gitu saya coba sertakan di kolom description ya kawan-kawan bisa klik di sana jadi kawan-kawan bisa membeli online nanti lewat link yang saya bagikan di bawah video ini di kolom description ya oke kita lanjutkan membaca ini ini ada ini ada barcode ya kalau barcode ini biasanya untuk dipakai mereka secara internal ya kode produksi kemudian di sini ada logo ISO 9001 itu artinya artinya dia secara manajemen ya kawan-kawan itu udah disertifikasi secara ini ya sesuai dengan standar ISO 9001 kemudian di sini ada tulisan SNI nah ini SNI artinya dia udah memenuhi standar standar industri di Indonesia ya SNI kayaknya standar nasional Indonesia gitu ya kalau nggak salah jadi SNI adalah standarisasi negara Indonesia ya SNI ya kemudian ya di sini nih petunjuk-petunjuk ya ada ini voltase ya 220-50Hz ya ini artinya dipakai untuk listrik yang tegangannya 220V 50Hz ya ini umum ya di Indonesia semua tegangan seperti ini kecuali kalau kalian- Kalian memakai genset yang spesial misalkan 380 maka harus mengerti bagaimana cara masang kabelnya tapi kalau dipakai di rumah udah gampang pasti tinggal colok aja ya oke seperti itu terus di bawahnya ini ada apa nih alamat Instagramnya Facebooknya Twitter terus alamat email gitu ya ada nomor hand bukan nomor handphone layanan konsumen ya ada di bawah sini layanan konsumen ini kawan-kawan silahkan coba saya udah pernah mencoba jadi kita mau tanya apa aja itu akan dilayani misalkan tanya ini mau saya mau service di kota ini dimana ya itu bisa minta nomor telepon ke mereka tapi kalau lagi rame ya mungkin harus ngantri ya tapi daripada ngantri kawan-kawan bisa juga membukanya di website simisu.co.id ya disana bisa kawan-kawan cari sendiri alamat ini ya nanti suatu saat saya akan bahas kalau dibahas ini kepanjangan ya nanti videonya lama banget ya seperti itu kayaknya situ aja ya disini apa nih udah tulisan oh ini kapasitas besar maksimal 40 liter per menit 40 liter per menit ini kalau dipakai untuk 6 kran bersama-sama masih cukup kenceng masih lumayan oh iya di bawah ditulis output bisa 6 kran ya bener perkiraan saya memang gitu 6 kran itu bisa dipakai masih kenceng ya kalau 40 liter per menit baiklah seperti itu saja ya kawan-kawan mudah-mudahan sih informasi dari saya kali ini bermanfaat ya nanti untuk unboxingnya kemudian bagaimana instalasinya insya Allah di video berikutnya saya akan peragakan jadi sekian dulu ya semoga bermanfaat terima kasih sudah menyaksikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati